Hai jadi kita yang dirasa selama ini yang dirasa apa tuh pusing kepala punya kalau tidur sering diganggu mengganggu ya begitu ya khalsa ya ini kan melihatnya apa nih makhluk nempel bukan di jiwa tapi di kepala ya rasanya masa aja hendak punya jadi apa di kepala makanya efeknya itu dia kalau dibangkitin jangan akan kesulupan dia tidak akan kesulupan tapi kita dipengaruhi dan kita jadi marah-marah jadi ini apa emosional itu sudah dijadi apa mempengaruhi apa memprogram ini kita kita coba aja lah ya kita mudah-mudahan mudah-mudahan sebisa kebongkar dalam semuanya apa yang ada di dalam tubuh berdoa dengan agama kayak apa keyakinan kita so-so Allahumma shawaii Allah sa'idina Muhammad wa alhamdulillah Muhammad Allah Hai nama siapa nama ini saya turunin ya di bawah nih kak mudah-mudahan kalau dia diturunin lebih gampang bukannya nih selesai disini nggak ini saya turunin ke bawah biar barunya jangan disitu coba dia reaksinya gimana ya kalau dia mau apa jadi di kepala Allahumma shawaii Allah sa'idina Muhammad wa alhamdulillah Muhammad buat yang ada di dalam tubuh khusus yang ada di kepala bangkitlah kamu bangkitlah kamu seandainya kamu malam asli Allahumma shawaii Allah sa'idina Muhammad wa alhamdulillah bangkitlah kamu yang ada di dalam tubuh seandainya kamu telah menguasai jiwa raga dan pikiran jawab salam saya Assalamualaikum kalau baik udah nggak langsung Oh Allah Allah bangkitlah kamu yang di kepala kalau dimesti dipegang ininya karena titiknya ada di kepala Allah 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 berbicara kamu, berbicara kamu Hola' Allah saya turunkan kamu ke bawah ada saturan untuk bawahnya Nama siapa? Bisa bicara? Bisa bicara? Lawan, coba. Saya bicara. Nama? Nama siapa? Dan kita bisa langsung kecanggut. Seluruh kamu seize engkaban. Allah, olah, 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 olah. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa